Selanjutnya mendapatkan masker di tengah wabah virus corona, warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berinisiatif membuat masker sendiri dari bahan kain dan dibagikan kepada warga secara gratis. Inovasi kreatif dengan membuat penutup mulut dan hidung atau masker berhasil diciptakan oleh salah satu warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masker berbahan dasar kain sasirangan dengan warna alami ini dibuat dan dibagikan gratis bagi warga yang dianggap memerlukan, seperti pengemudi ojek daring, pedagang, hingga beberapa permintaan dari warga berstatus ODP virus corona dan warga lainnya. Pembuatan dan bagi-bagi masker gratis ini sebagai bentuk kepedulian di tengah musibah yang menimpa dunia, khususnya di Banjarmasin, terlebih masker yang kini langka dan mahal. Masker kain sasirangan berbahan alami dari pewarna kayu ulin ini terus diproduksi lantaran banyaknya permintaan warga kota Banjarmasin. Kita berinisiasi untuk membuat sendiri. Nah kemudian berbahan dasar apa ini, itu berbahan dasar pewarna alami. Dan kenapa kami mengangkat sasirangan? Karena memang budaya Banjarmasin itu memang dari dulu adalah sasirangan sebagai pengobatan dan menggunakan pewarna alami. Untuk siapa aja masker ini, untuk masyarakat umum yang memang dalam kondisi saat ini memang harus beraktifitas di luar rumah. Masker kain sasirangan ini dinilai aman. Lantaran kain penutup di bagian tengah bisa dilapisi dengan tisu dan tentunya bisa digunakan secara berulang-ulang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainyus, melaporkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainyus, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.